Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, di channel Vikri Kuro Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali dan membahas tentang kamera Bipro 5 Mark II S ini Nah, kenapa video ini saya buat? Karena di video saya yang sebelumnya, yang membahas tentang audio kamera Bipro 5 Mark II S ini dengan menggunakan Mic Boya MM1 Nah, di situ banyak teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa kok saya sudah menggunakan Mic Boya juga Dan setelah saya mengikuti langkah-langkah yang abang lakukan, itu tetap suaranya tidak ada Dan bahkan ada juga yang bertanya, Bang, kalau clip on bagaimana, Bang? Bisa enggak? Soalnya saya ini sudah mencoba pakai clip on, tidak bisa Nah, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu, saya buat kembali video seperti yang kemarin Cuma, di sini saya berusaha untuk menjelaskan lebih detail Maksudnya, supaya teman-teman bisa mengikuti nanti dan tidak salah langkah Nah, intinya di video ini saya akan mencoba kembali Mengetes audio kamera Bipro 5 ini dengan menggunakan Yang pertama, Mic Boya MM1 Kemudian yang kedua, pakai mic clip on Nah, di sini saya menggunakan dua clip on Yang pertama, mic clip on bawaan dari kamera ini Artinya, mic clip on ini saya dapatkan pada saat saya membeli kamera Bipro ini Nah, kemudian yang kedua, saya akan coba juga mic clip on yang saya pakai ini Ini suara dari clip on yang saya bagi terpisah Nah, saya akan coba juga tes ke kamera ini Jadi, untuk itu, teman-teman jangan skip videonya Supaya teman-teman tidak ketinggalan step by stepnya Dalam mengetes audio dari kamera Bipro ini Mungkin langsung saja, teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu lama Yang pertama, saya akan mengetes dulu Mic clip on bawaan dari kamera Bipro ini Yang saya dapatkan pada saat membeli Artinya, satu paket dalam paket pembelian Tapi sebelumnya, sebelum kita tes, teman-teman ya Ini yang akan saya tekankan kembali ke kalian Nah, untuk menggunakan kamera ini Artinya, jika kita memakai mic eksternal kamera ini Kita membutuhkan splitter Nah, splitternya itu Ini yang kemarin teman-teman tanyakan Nah, splitternya itu seperti ini Ya, dia ukuran jacknya ukuran 2,5 mm Dengan tipe TRRS Artinya, yang cincinnya ini Tiga, teman-teman Cincinnya tiga Kalau kalian perhatikan Nah, ini saya dapatkan Satu paket dalam paket pembelian kamera ini Ini splitter ini Ini saya tidak beli terpisah Oke Nah, jadi selama ini Jika saya menggunakan mic eksternal kamera ini Saya selalu menggunakan ini Oke, langsung saja Kita, yang pertama Splitter ini kita colokkan ke kamera ini Oke Kemudian Mic clip onnya Karena yang kita tes pertama Mic clip on bawaan Jadi, kalau kalian perhatikan Tipenya tipe TRRS Kita colokkan saja langsung Oke Dan ingat, teman-teman Pastikan suaranya ada suara klik ya Artinya, itu sudah mentok masuk Pas cara pemasangannya Kalau tidak berbunyi Tidak ada suara klik Itu artinya belum Belum masuk, teman-teman Dan saya jamin suaranya tidak bakal keluar Kalau tidak mentok seperti itu Nah, ini kameranya sudah menyala Jadi, kita akan langsung tes saja Oke Oke Nah, ini suara audio dari kamera eksternal Suara audio eksternal dari kamera Bipro 5S ini Dengan menggunakan mic clip on bawaan dari kamera ini Yang saya dapatkan pada saat membeli kamera Kamera Bipro ini Begitu, teman-teman Apakah suaranya ada atau tidak ada Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke, mungkin seperti itu saja Kita lanjut ke mic yang selanjutnya Nah, oke teman-teman Selanjutnya, mic yang kedua Yang akan kita coba Tes Yaitu mic clip on Yang saya beli terpisah Oke Kalau kalian perhatikan Jack mic-nya itu Tipenya TRS Ya, artinya Yang cincinnya itu Ada 2 saja Oke, yang cincinnya ada 2 Nah, terus Kita colokkan ke Ke splitter Ya, kita colokkan ke splitter Ini splitter yang saya beli terpisah juga Ya, ini penting teman-teman Dan pastikan Kalau kalian mencolokkan ke Splitter ini Kalian pastikan itu masuk di Khusus untuk mic-nya Karena ini kan ada 2 Ada yang untuk mic Ada juga untuk yang headset Nah, pastikan untuk yang ke mic-nya Setelah seperti ini bentuknya Sudah masuk Mentok masuk ke dalam Terus kalian Masukkan lagi ke splitter Bawaan dari Kamera Bipro ini Nah, ini Ini dia sudah mentok Sekalipun tidak terlalu rapat Karena kalau dikasih rapat Ini sudah keras teman-teman Sudah tidak bisa masuk Artinya dia cuma Mentoknya seperti ini Oke, begini Begini setup-nya Kalau kalian perhatikan Ini splitter Apa? Ini splitter bawaan Ini splitter tambahan Dan ini Colokan dari mic ini Nah, oke teman-teman Jadi seperti ini audionya Apakah kalian mendengar suaranya Atau tidak Kalian bisa tulis di kolom komentar Kalau suaranya ada Ya, mungkin saya kemarin Kurang terlalu memperhatikan Dan kalau suaranya tidak ada Berarti Memang benar Cara pengetesan saya kemarin Oke Oke, mungkin seperti itu saja Selanjutnya kita akan test ke Mic Boya Boya M2 Nah, oke teman-teman Untuk Mic Boya ini Saya jelaskan kembali Karena mic ini Saya coba kemarin Di Kamera B Pro ini Di video sebelumnya Nah, di video itu banyak yang bertanya Bang, saya juga sudah pakai Mic Boya katanya Dan Saya melakukan step by step Yang abang Contohkan Tapi Sama saja Tidak keluar suaranya Oke Kita jelaskan kembali Nah Pertama Yang ingin Pertama yang ingin saya Sampaikan ke teman-teman Pada saat saya membeli Mic Boya ini Saya mendapatkan dua kabel Yang pertama Kabel untuk yang memang Untuk kamera Kemudian yang kedua Kabel yang kedua Saya mendapatkan kabel yang Untuk ke handphone Karena Mic Boya ini Support juga untuk Ke handphone Ke handphone Ke kamera Bahkan ke laptop Tapi yang kita pakai Untuk ke laptop Dan ke Ke laptop Dan ke handphone Itu kita pakai kabel yang ini Oke Bukan kabel yang ini Kalau yang ini Untuk ke kamera saja Nah Untuk ke kamera Action cam ini Kita menggunakan kabel yang Yang ini Yang untuk ke handphone Oke Kalau kalian perhatikan Dia Ujung Untuk ke handphone nya Dia tipenya TRRS Sementara untuk ke mic nya Dia tipenya TRS Oke Langsung saja kita Cek Oke Kita masukkan Mic nya Kabelnya ke mic nya Kemudian Yang tipe TRRS nya Kita masukkan ke Splitter bawaan dari kamera ini Oke Kemudian Kita colokkan Ke kameranya Oke Pastikan rapat ya teman teman Rapat sekali Karena ini penting Jika tidak Mungkin itu yang mempengaruhi Sehingga tidak ada suaranya Kemudian setup nya Seperti ini Dan Langsung Kita tes Nah oke Oke teman teman Nah oke Ini suara audio dari Mic Boya MM1 Yang dipakai kan ke Kamera Bipro Bipro 5 Mark 2S Nah jadi ini Seperti ini suaranya teman teman Selama yang Selama ini Yang saya pakai ini Untuk nge vlog Sebelum saya punya Kamera Canon Ya ini yang saya pakai Untuk keliling keliling Jalan jalan Dan audio yang saya pakai Itu audio dari Boya MM1 ini Begitu teman teman Oke Saya rasa cukup Kalau kalian sudah mendengarkan Audionya Saya rasa cukup Supaya tidak terlalu lama Durasinya Nah selanjutnya Supaya teman teman Tidak penasaran Dengan kabel Yang satu ini Saya akan coba juga Saya tes untuk kalian Karena jangan sampai Teman teman Berpikir saya Apa ya Membohongilah Setelahnya Oke yang pertama Yang lurusnya ini Kita colokkan Ke Ke kabel splitter nya Oke Seperti ini Ini sudah mentok Sekalipun tidak Sekalipun tidak rapat Dia sudah mentok Teman teman Kemudian Kita Apa Kita colokkan lagi Kabel yang Ininya Ke Mic nya Ke mic boyanya Dan pastikan Dan pastikan rapat ya Teman teman Kemudian Ujung splitter nya Kalian colokkan ke kameranya Seperti itu Oke Dan coba kita tes Lagi Oke Nah ini Untuk ke kamera Apakah suaranya Ada teman teman Atau Saya yakin Saya yakin Suaranya Tidak ada Oke Oke Teman teman Saya cukup Sampai disitu saja Supaya tidak terlalu lama Videonya Dan Apa ya Yang mau saya sampaikan Kayaknya sudah Tidak ada lagi Sudah cukup Sampai disitu saja Oke Nah oke teman teman Mungkin video Untuk penjelasan Kembali tentang Audio dari kamera ini Dengan menggunakan Beberapa mic Saya rasa cukup Sampai Oke Saya rasa cukup Sampai disini saja Kurang dan lebihnya Kembali Mohon maaf Tapi saya rasa Cara saya menjelaskan Sudah Sudah cukup Jelas ya Karena Yang saya lakukan Selama ini ya Begitu saja Kalau memang Belum Berhasil juga Ya saya tidak tahu Oke Terima kasih Buat kalian Yang sudah menonton Video ini Sampai akhir Dan Buat teman teman Yang baru datang Ke channel ini Baru singgah ke channel ini Jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Karena dalam Satu minggu Biasanya saya mengupload Dua video Mulai dari video Yang berfaedah Sampai video Yang tidak berfaedah Teman teman Oke Saya rasa cukup Dan Terima kasih Buat kalian Yang sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye